Inna anzallamu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qirun Kita melanjutkan bagian akhir sekali lagi dari kaedah fi'il dan fa'il Kalau di video sebelumnya adalah di poin ke-9 Harapun kali ini di poin ke-10 masih di halaman 46 dari kitab Inilah bagian akhir dari kaedah fi'il dan fa'il Kaedahnya adalah Kadang fi'il itu yang ada fa'ilnya Fi'il namanya fi'il itu kan kata kerja Kata kerja bisa fi'il ma'di Misalnya hadhoro Atau fi'il mudorek ya hadhoro Atau uhdur Fi'il amr Kalau ini hadhoro muhammadun Yah dhoro aliyun Oh dhoro ini fi'il amr sudah ada fa'ilnya yaitu anta Mustatir wujuban Ya tidak terlihat Inilah yang dinamakan fi'il Yang ada fa'ilnya Di kaedah ini ada kadang Fi'ilnya tidak menggunakan kata kerja asli Tapi menggunakan kata-kata atau isim-isim Yang ya'malu amalal fi'li Yang pekerjaannya atau fungsinya itu seperti fi'il asli Kalau dia dicantumkan maka dia butuh fa'il Ya inilah kaedah yaitu fi'il Kadang dia bukan dari fi'ilnya yang asli Tapi dari bentukan entah itu dia isim fa'il Atau sifat Kita ambil contoh yang bentukan dari sifat Contohnya dalam kitab disebutkan Coba kita lihat disini Coba kita lihat disini Ini ada fi'il Al-raju'lu Fa'il Al-fadilu Sifat Ya dia berbentuk Isim fa'il Fa'il Kemudian ahuhu ini kenapa ini Ahuhu ini kenapa kok dia marfu Nah apa ini posisinya Nah inilah yang dinamakan Yaitu Al-aslu'an yaqo'al fa'il Ba'da fi'li Yadu minal af'al Bisa jadi hukum asalnya itu Fa'il terletak setelah fi'il Tapi ada yang fa'il Terletak setelah Isim fa'il Atau sifat musyabbah Atau masdar Ini yang Terletak setelah Isim fa'il Karena fa'il Ini wajahnya adalah fa'il Nah ini iropnya Atau kedudukannya Ini adalah fa'il Ya Jadi disini Fi'il maldi Ini fa'il Ini sifat dari rajul Dan ini adalah fa'ilnya Siapa yang Mulia Yang mulia adalah Ya saudaranya Jadi Telah datang Laki-laki yang mulia Bukan laki-laki ini Tapi Saudaranya yang mulia Yang punya keutamaan Faudin Ya inilah Contoh bahwasannya Fa'il Kadang Terletak Tidak setelah fi'il Tapi Terletak Setelah Isim-isim Yang Ya'amalu'amal fi'ili Yang Fungsinya Seperti Fungsi fi'il Nah ini Ini meskipun dia Isim fa'il Tapi dia Bekerja Fungsinya Seperti fa'il Butuh Fa'il Setelahnya itu Ahu'u Ya Contohnya lagi Yang Menggunakan sifat Kalau ini kan Berbentuk Isim fa'il Yang menggunakan sifat Misalnya Kata-kata sifat itu Seperti Jamil Kobih Contohnya Di kitab Disebutkan Ya Dakhultu Bustanan Ya Dakhultu Bustanan Jamilan Manzoruhu Manzoruhu Kalau kita lihat Dakhultu Fi'il Ada fa'ilnya Bustan Maf'ulun bih Jamilan Ini sifat Ya Dari kata sifat Jamil Kemudian Manzoruhu Ini kenapa Dia merfu' Inilah namanya Fa'il juga Fa'il Tapi letaknya Tidak setelah fi'il Ini ya Fa'il Bukan dari Fi'il yang ini Bukan Karena fi'il ini Sudah ada fa'ilnya Yaitu Tu Ana Kemudian ini Objek Bustan Kepun Jamil Yang indah Ternyata yang indah Itu apanya Manzoruhu Pemandangannya Aku memasuki Kepun yang indah Apanya yang indah Pemandangannya Karena bisa jadi Yang indah di kepun itu Bunganya Atau Airnya Atau yang lainnya Dan inilah contoh Ada fa'il Yang terletak Tidak setelah Fi'il langsung Kalau ini Pasti Ya ini pasti juga Fa'il Fi'il Yaitu setelah fi'il Pasti ada fa'il Setelah fi'il Ada fa'il Tapi ini Ini fa'il juga Tapi bukan dari Berbentuk fi'il Tapi berbentuk Kalau ini isim Fa'il Wazannya fa'il Kalau ini Sifat Jamil Ya inilah Ya kadang Fa'il itu Tidak terletak setelah Ya setelah fi'il Yang terakhir Dari masdar Misalnya Ya darastu Ya darastu Nahwa Bissuhula Ya fahmua Fahmuhu Misalnya ini Darastu Ini fi'il Ini fa'ilnya Tu Ana Saya Saya belajar Annahwa Objek Mafulun bi Bisuhula Dengan mudah Suhula Ini adalah Masdar dari Sahula Suhula Kemudian ini Kenapa dia marfu Inilah yang dinamakan Fa'il Terletak setelah Masdar Yang fungsinya Bekerja seperti Fi'il Yang fungsinya Dia Bekerja Berfungsi Seperti fi'il Nah inilah yang dinamakan Ka'idah Kadang fa'il itu Tidak terletak setelah Fi'il langsung Bisa Setelah Isim fa'il Yang berfungsi Seperti fi'il Atau sifat Atau masdar Sehingga Kalau kita menemukan Isim marfu Sebelumnya kok Sifat Atau sifat ya Sebelumnya kok Isim fa'il Sebelumnya kok Masdar Inilah yang dinamakan Kata-kata ini Isim-isim ini Ya'malu Amal al-fi'ili Bekerja Berfungsi Seperti fi'il Yang butuh fa'il Inilah kaedah terakhir Dari Kaedah-kaedah fi'il Dan fa'il Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi dakwah Malang mengaji Ayo Ambil bagian Untuk dakwah Melalui rekening berikut ini Bersama umat Berbagai manfaat Sampai sugerikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya